Tujuh pembunuh jilid lima cersil karya gulong. Rindu membuat tua. Seluruh bangunan ramah makan masih bermandikan cahaya lentera. Dua orang pelayan yang baru datang sedang sibuk mengatur mangkuk dan sumpit, sementara tujuh orang nona yang berdandan menor itu sedang duduk santai di atas sebuah bangku panjang, ada yang sedang bergurau, ada yang sedang berbisik-bisik, ada pula yang sedang melambun. Orang yang mau membongkar bangunan belum datang, yang datang justru liuti yang kei, Hong Lan Kun anjurkan dia jangan bertindak ceroboh, jangan mendatangi tempat itu. Tapi dia justru datang. Dia memang selalu bekerja sesuai dengan care dan prinsip sendiri. Melihat dia berjalan masuk, setiap orang nampak tertegun, seakas akan mereka sudah tahu, orang ini bukan orang yang sedang mereka tunggu. Kecuali orang yang sedang mereka tunggu, seharusnya orang lain tak akan datang ke situ. Liuti yang kei seperti sama sekali tak menyadari hal itu, dia masih melangkah masuk dengan santainya lalu duduk persis di belakang meja di mana sumpit dan mangkuk baru saja disiapkan. Siapkan dulu empat macam melengban, lalu empat macam gorengan ditambah lima kati arak. Kapan arak kapan merupakan arak kenamaan di kota Heng Chiu, menurut orang yang pengalaman minum, konon arak ini jauh lebih mantap ketimbang arak Ka Oliang. Kedua orang pelayanin masih berdiri dengan wajah tertegun, mereka tak tahu apa baik menuangkan arak atau lebih baik sama sekali tidak. Rumah makan itu bukan rumah makan biasa, tapi Liuti yang kei telah bersikeras menganggap tempat itu sebagai rumah makan biasa, malahan dia sudah menggapai ke arah tujuh orang nona itu dan berseru sambil tersenyum. Cepat kemari, semuanya saja kemari, ayuh temani aku minum. Kalau orang lelaki sedang minum, tanpa ditemani perempuan rasanya seperti hidangan tak diberi garam ke tujuh orang nona itu melongot, mereka ikut tertegun dan saling berpandangan tanpa mengetahui apa yang mesti diperbuat. Hei, aku toh bukan harimau yang suka terkam manusia teriak Liuti yang kei lagi, apa yang kalian takuti? Ayo cepat kemari. Tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikian yang sangat merdu bergema datang, menyusul kemudian seseorang berseru manja, aku datang ketika pertama kali suara tertawa itu bergema, suara itu masih datang dari suatu tempat yang jauh dari pintu gebang, namun ketika setatal mengucapkan dua patah kata itu, orang tersebut sudah tiba di depan mata. Terasa segulung angin tajam berhembus lewat, tampak setolok bayangan manusia meluncur masuk dengan kecepatan tinggi dan tahu-tahu sudah duduk di samping Liuti yang kei. Yang muncul tentu saja seorang wanita, bahkan seorang wanita yang amat cantik, bukan saja cantik malahan amat genit, terutama sepasang matanya, sedemikian genitnya seolah-olah sorot matanya dapat menembus hingga ketulang sum-sum. Terserah kau hendak memandang dari mana, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, mulai ujung rambut hingga ke ujung kaki semuanya berbau wanita asli, setiap inci setiap depa bagian tubuhnya 100% wanita tulen. Liuti yang kei memandangnya sekejap, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa, aku pingin perempuan yang menemani aku minum arak masa kau tak bisa melihat, aku toh wanita seru perempuan itu sambil tertawa genit. Kenapa aku tidak melihatnya bagaimana caranya agar kau bisa melihat lebih jelas asal kau mau lucuti semua pakaianmu dan berdiri telanjang bulat di hadapanku, mungkin aku bisa periksa asli tidaknya kau sebagai wanita berubah hebat paras muka perempuan itu, tapi kembali dia tertawa cekikikan. Terdengar seseorang berseru dari luar pintu, kelihatannya sahabat ini sangat berpengalaman soal wanita, tak mungkin perempuan gandungan bisa mengelabuhinya bersamaan dengan selesainya perkataan itu, tiba-tiba dalam ruangan rumah makan telah bertambah dengan lima orang manusia. Orang pertama berwajah pucat, berdaan dan perlenteh, kumis maupun jenggotnya kelimis karena tercukur licin, dia adalah seorang lelaki setengah baya dengan ujung mati mulai keriputan, dia tak lain adalah si J. Hoa Chationg Kim. Orang kedua adalah seorang hwasyo setegah pagoda besi, tentu saja dialah tiat hwasyo. Si meteor setan Temethoi dan si pengait Sukmalotioa adalah orang tua yang kurus lagi penyakitan, wajah mereka 30% membawa hawa setan, 70% mengandung hawa pembunuhan. Yang sama sekali tak diduga liuti yang ke adalah si anjing Gilali, ternyata orang itu hanya seorang anak muda yang bertampang jujur, hanya sayang wajahnya penuh bekas luka, telinganya juga tinggal separuh. Dugaan Oh Gwadji ternyata sangat tepat, satu pun tak ada yang salah tebak. Tiba-tiba liuti yang ke teringat satu hal, mengapa yang dijelaskan Nona itu hanya 6 orang, bukan 7 orang seperti yang didengar. Dan sekarang, kenapa yang muncul pun hanya 6 orang? Masih ada satu lagi, siapakah dia? Mengapa Oh Gwadji tidak menjelaskan? Mengapa orang yang tak disebut namanya juga tidak muncul malam ini? Dari kelima orang itu, hanya wajah Tong Kim yang selalu dihiasi senyuman, orang yang barusan bicara pun, tak lain adalah dia. Liuti yang ke ikut tertawa. Pengalaman Anda dalam hal perempuan tentunya jauh lebih hebat dari pengalamanku, katanya. Jadi kau kenal aku kalau tidak kenal, dari mana aku bisa tahu kalau pengalaman Anda dalam hal perempuan jauh lebih matang dan hebat ketimbang aku berubah hebat. Paras muka Tong Kim, bentaknya, jadi kau datang untuk mencari aku? Aku datang untuk minum arak khusus datang kemari untuk minum arak. Benar di bawah bukit sana banyak terdapat warung makan, rumah makan pun beribu-ribu banyaknya. Mengapa kau khusus datang kemari untuk minum arak? Aku senang tempat ini, selain rumah makan ini baru dibuka. Kebetulan aku termasuk orang yang bosan dengan teman lama senang mencari sahabat baru sayang. Tiba-tiba Tiat Hwasyo menyela. Kebetulan aku termasuk orang yang justru paling benci ketemu sahabat baru. Lalu apa yang kau sukai? Aku suka membunuh orang, terutama membunuh orang yang bosan dengan teman lama senang mencari sahabat baru semacam kau. Pada dasarnya Hwasyo ini bertampang menyeramkan. Selain alis matanya tebal dengan matli yang bengis, kulit wajahnya pun kasar dan penuh bopeng. Sehingga ketika berubah paras mukanya sekarang, hawa nafsu membunuh yang terpancar keluar dari balik matanya kelihatan semakin menyeramkan. Liu Tiangke masih tertawa, ujarnya sambil tersenyum. Kalau begitu, kau pasti senang bila dapat membunuhku. Tepat sekali dugaanmu lantas kenapa tidak segera kemari untuk membunuhku. Tiat Hwasyo segera maju mendekat dengan langkah lebar. Seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari baja yang tebal dan kuat, ini membuat gayanya sewaktu berjalan persis seperti seekor gorila. Ayunan kakinya juga sangat berat tapi mantap, setiap langkah selalu meninggalkan bekas kaki yang sangat dalam di atas permukaan tanah. Kesemuanya ini membuktikan kalau ilmu guakang yang dimiliki sudah mencapai tingkat sempurna, mungkin saja ilmu capsah taipo miliknya juga sudah mencapai taraf yang luar biasa sehingga badan jadi kebal dan tak mungkin terluka oleh bacokan senjata. Liu Tiangke tetap berdiri dengan tangan kosong, jangan lagi senjata golok, biar pisau sayur pun tidak membawa. Tong Kim memandang ke arahnya, mimik wajah yang ditampilkan sangat aneh, seakan dia sedang melihat seseorang yang sudah mati. Sementara para nona berdandan menor itu sudah dibikin panik, mereka berlarian ketakutan, badannya gemetar keras, bahkan sudah ada yang terkencing-kencing. Berjalan empat lima langkah, mendadak seluruh ruas tulang tubuh Tiathua Osyo mulai gemerurukan menimbulkan suara nyaring. Namun dia belum sempat turun tangan, karena saat itulah tiba-tiba si bocah muda yang bertampang jujur itu sudah menerkam ke arah Liu Tiangke. Sepasang matanya sudah memancarkan cahaya darah yang berapi-api, mulutnya dipentang lebar hingga nampak sebaris giginya yang putih dan runcing, tampangnya saat itu tak ubahnya seperti seekor anjing gila yang sedang kelaparan dan siap menggigit enggorokan Liu Tiangke. Liu Tiangke seolah-olah tidak melihat, dia sama sekali tak bergerak. Dalam waktu singkat dia sudah berada di sisi Liu Tiangke, sepasang tangannya secepat kilat mencekik tengkuk pemuda itu. Kraak terdengar suara aneh bergema di udara. Liu Tiangke masih duduk dalam posisi semula, dia tak bergerak. Anjing gila li juga tak bergerak, sepasang tangannya masih mencekik di tengkuk Liu Tiangke, tapi batok kepalanya tiba-tiba tertunduk lemas ke depan, sepasang biji matanya menonjol keluar, wajahnya menunjukkan mimik muka yang sangat aneh. Menyusul kemudian semburan darah segar memancar keluar dari mulutnya. Darah itu sama sekali tidak menyembur ke atas badan Liu Tiangke. Dengan satu gerakan yang cepat tapi gesit seperti ikan yang berenang di kolam, tahu-tahu tubuhnya sudah melesat lewat melalui sisi tubuh perempuan gadungan itu. Ketika tubuh si anjing gila li roboh ke lantai, badannya persis roboh di atas badan perempuan gadungan itu. Ternyata perempuan gadungan itu tidak menghindar, dia ikut roboh terjungkal ke tanah, sementara wajahnya ikut memperlihatkan perubahan mimik muka yang sangat aneh dan tak terlukis dengan kata sepasang metogenitnya sudah melompat keluar dari kelopak matanya dan bergelantungan persis seperti matu ikan. Kedua orang im saling berhadapan, wajah ketemu wajah, mati ketemu meta, namun tubuh mereka sama sekali tak bergerak. Tak selang berapa saat kemudian, tubuh kedua orang itu sudah dingin mempeku, sudah kaku dan tak bernapas. Pucat pias wajah Tong Kim bagai mayat, dia tahu, kedua orang rekannya sudah putus nyawa. Anehnya, dia tak melihat liuti yang keturun tangan. Tak seorang pun menyaksikan liuti yang keturun tangan. Ketika membunuh, tampaknya dia memang tak perlu melakukan sesuatu gerakan. Tia Tosyo telah menghentikan langkahnya, di antara otot-otot hija yang menonjol pada kening dan jidatnya, peluh dingin jatuh bercucuran. Dia amat senang membunuh, juga sangat mengerti bagaimana Kero membunuh. Oleh karena itulah dia merasa jauh lebih takut, jauh lebih ngeri dan jauh lebih seram ketimbang orang lain. Liuti yang ke menghela nafas, katanya pelan, sudah kubilang, aku tak ingin membunuh, aku datang untuk minum arak tapi dalam waktu singkat kau telah membunuh dua orang seru Tong Kim. Aku tak ingin membunuh, justru mereka yang ingin membunuhku, orang mati tak mungkin bisa minum arak bukan baik, minum arak tiba-tiba si pengait sukmatio tua berseru, biar aku yang menemani minum. Sebuah poci arak tersedia di atas meja. Si pengait sukmatio tua menuang dulu secawan arak untuk diri sendiri, kemudian menuang untuk Liuti yang kei, setelah itu katanya sambil mengangkat cawan, silahkan dia meneguk habis lebih dulu arak dalam cawannya. Dua cawan arak keluar dari sebuah poci arak yang sama. Liuti yang kei memandang cawan arak di hadapannya sekejap, kemudian katanya sambil tertawa, aku khusus kemari untuk minum arak, aku tak ingin hanya minum secawan selesai menghabiskan cawan arak itu, kau boleh minum lagi tak mungkin, jika ku habiskan arak dalam cawan itu, selamanya aku tak akan punya kesempatan untuk minum arak. Yang kedua kau menuduh dalam arak itu ada racunnya teriak si pengait sukmatio tua sambil tertawa dingin. Sebenarnya arak itu tak beracun, racunnya keluar dari kuku jari tanganmu berubah hebat paras muka si pengait sukmat. Sewaktu menuang arak untuk Liuti yang kei tadi diam-diam dia telah menyentil kuku jarinya, gerakan tangannya lincah, ringan dan cekatan, kecuali dia sendiri, tak mungkin orang lain akan mengetahuinya. Tapi Liuti yang kei tahu. Sambil memandangnya dan tersenyum, ujarnya, arak yang kau minum tadi sebenarnya juga tak beracun sekarang tak tahan si pengait sukmatio tua bertanya. Sekarang apakah beracun atau tidak? Seharusnya hati kecilmu yang tahu lebih jelas mendadak paras muka si pengait sukmatio tua berubah jadi hitam gosong, dia melompat bangun kemudian teriaknya keras, Kak, kapan kau turun tangan? Kenapa bisa beracun? Sudah kuduga cawan arak mana yang bakal kau gunakan, maka sewaktu kau mengambil arak, diam-diam ku masukkan racun ke dalam cawan. Keru ini sebenarnya sangat sederhana, aku percaya kau pun pasti bisa menggunakan riasi pengait sukmatio tua tak sempat buka suara lagi, tenggorokannya terasa sakit dan mengencang seakan-akan sedang dijerat dengan seutas tali besar yang tak berperwujud. Menyusul kemudian napasnya terputus di tengah jalan, ketika roboh ke lantai, seluruh badannya mengejang kaku. Kembali liuti yang ke menghela napas panjang, hei, sebetulnya aku tak suka membunuh, tapi sekarang, aku telah membunuh tiga orang, padahal orang yang selalu gembar-gembol mengatakan senang membunuh, saat ini justru berdiri tak berkutik tiat hosyo tak mengucapkan sepatah katapun, tiba-tiba dia membalikan badannya dan kabur meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar. Apalah yang dikatakan Oh Gwadji ternyata sangat tepat. Orang yang senang membunuh, kadangkala merupakan orang yang paling takut mampus. Perkataan liuti yang ke juga tidak keliru. Justru lantaran takut mati, maka hosyo ini sengaja melatih ilmu kebal yang tahan bacokan. Ketika menjumpai ada orang lain bisa mencabut nyawa tanpa harus menggunakan senjata, maka dialah orang pertama yang kabur paling cepat. Si meteor setan tak kalah cepatnya melarikan diri dari situ. Dalam kenyataan, gerakan kaburnya ketika itu boleh dibilang jauh lebih cepat daripada gerakan meteor meluncur di angkasa bebas. Tong Kim tidak kabur. Liuti yang ke mengawasinya, lalu sambil tersenyum berkata, apakah kau juga pingin menjajal kemampuanku? Tiba-tiba Tong Kim tertawa. Aku datang kemari bukan untuk membunuh, aku pun datang untuk minum arak. Bagus sekali aku terhitung orang yang sangat berpengalaman soal wanita, aku pun termasuk orang yang bosan yang lama, senang yang baru sangat bagus. Berarti kita berdua satu aliran, satu kesenangan dan satu kemauan, apa salahnya kita duduk sebagai teman dan minum arak bersama sambil tersenyum. Dia berjalan mendekat, duduk dan berkata lebih lanjut, apalagi di sini bukan saja tersedia arak, juga ada wanita betul. Persediaan arak di sini cukup bagi kita berdua untuk diminum sampai puas liuti yang ke manggut-manggut. Stok perempuan pun berlebihan, cukup untuk memuaskan kita berdua stok perempuannya tidak cukup. Tidak cukup biarpun persediaan perempuan di tempat ini sangat banyak, sayang mereka semua kurang cantik. Oha, rupanya seleramu jauh lebih tinggi ketimbang seleraku Tong Kim tertawa tergelak. Terus terang, perempuan-perempuan ini tidak termasuk jelek. Hanya sayang belum cukup untuk membuatku sakit rindu, senyuman yang semula menghiasi wajah Tong Kim tiba-tiba membeku, dengan perasaan terkesiap dia awasi liuti yang ke tanpa berkedip, bahkan jauh lebih kaget ketimbang sewaktu melihat liuti yang ke membunuh tanpa menggerakkan tangan tadi. Akhirnya dia paham dengan niat liuti yang ke yang sesungguhnya, tapi dia tak menyangka begitu besarnya liang dimiliki orang ini. Liuti yang ke tidak bicara lagi, dia ambil sumpit dari meja, lalu mulai memukul cawan sambil bersenamdung, jangan bilang tak ada rindu. Rindu membuat orang cepat tua. Setelah dipikir berulang-ulang. Lebih enak merasa rindu, lebih enak merasa rindu, Tong Kim menarik napas panjang-panjang, setelah tertawa paksa katanya, jadi kedatangan anda khusus hendak mencari si pembawa rindu. Apakah ada yang lebih indah di dunia ini selain si pembawa rindu liuti yang ke balik tanya sambil menghela napas? Yee, memang tak ada tentu saja tak ada. Berputar biji mata, Tong Kim, sembari tertawa licik katanya, sebelumnya, aku pun ingin bersenamdung untukmu, maukah kau menikmatinya sebenarnya mendengar orang lelaki bersenamdung itu sangat memuakkan sahut liuti yang ke sambil menghela napas lagi, sayang mulut iuit tumbuh di wajahmu, jika kau tetap ingin bernyanyi, nyanyilah Tong Kim benar-benar mulai bersenamdung, jangan bilang tak ada rindu. Rindu membuat orang cepat tua, orang tua tentu akan mampus, kalau mampus, itu baru menderita tidak merdu, tidak merdu liuti yang ke segera mengjeleng berulang kali. Biarpun suara nyanyianku tidak merdu, tapi itulah kata yang jujur betul, perkataan jujur memang biasanya tak merdu ternyata liuti yang ke sependapat. Si pembawa rindu yang sedang kau cari, bukan saja bikin orang cepat tua, bahkan tuanya sangat cepat karena itu matinya juga lebih cepat. Kau takut mampus siapa manusia di dunia ini yang tak takut mampus. Aku ditatapnya wajah Tong Kim tak berkedip, kemudian lanjutnya dengan suara dingin, oleh karena kau takut mati sedang aku tidak, maka kau harus membawaku ke sana membawamu kemana Tong Kim berlagak pailon. Mencari si pembawa rindu. Kalau aku pun tak tahu di mana ia berada tanya Tong Kim sambil tertawa paksa. Berarti selamanya kau tak akan tua sekarang Tong Kim tak bisa tertawa lagi, pura-pura tertawa pun tak sanggup. Tentu saja dia sangat paham dengan perkataan liuti yang kai, hanya orang mati yang selamanya tak akan tua. Liuti yang kai masih menatap wajahnya, kembali dia berkata, konon kalian bertugas sebagai penjaga di sebuah gua rahasia, kini kalian semua datang kemari, berarti dia pasti berada dalam gua itu untuk menggantikan kalian, jadi, kau pasti dapat menemukan dirinya sekarang, Tong Kim ingin menyangkal pun sudah tak bisa menyangkal lagi. Kau ingin mampus tanya Liuti yang kai. Tong Kim menggeleng. Selesai meneguk habis isi cawannya, kembali Liuti yang kai berkata, lalu apa yang kau pikirkan pingin kau mampus tiba-tiba tubuhnya berjumpalitan di tengah udara, selapis pasir terbang diiringi gulungan angin topan menggulung ke arah Liuti yang kai. Inilah pasir beracun yang sangat mematikan dari perguruan keluarga Tong. Liuti yang kai sama sekali tidak menghindar, mendadak dia pentang mulutnya dan menyembur ke udara, selapis cahaya perak memancar keluar dari mulutnya menyongsong datangnya pasir terbang itu, cahaya perak tersebut tak lain adalah harak yang baru diteguknya. Dalam sekejap mata, gulungan pasir terbang yang menyelimuti angkasa itu sudah tergulung ke samping, berhamburan di atas dinding bangunan yang baru selesai dilabur, beribu-ribu butir pasir terbang yang lebih kecil dari wijen itu menancap semuanya di atas tembok. Kembali paras muka Tong Kim berubah hebat, belum pernah terbayang olehnya sebelum ini kalau ada orang memiliki kekuatan sedemikian dasyatnya. Liuti yang kai tersenyum, ujarnya, arak ini bernama Kou Chiw Kou, disebut juga si penyapu kemurungan, ada kalanya bisa juga dipakai untuk menyapu pasir beracun Tong Kim tertawa getir. Sungguh tak kusangka, minum arak pun punya banyak kegunaan makanya, jadi orang tak boleh tak minum arak aku minum tapi sayang orang mati tak bisa minum aku tahu lantas apalagi yang kau pikirkan sekarang aku sedang berpikir, bagaimana caranya agar cepat-cepat mengajakmu ke sana Liuti yang kai segera tertawa tergelak. Hahaha, sengaja aku memilih kau karena sejak awal aku sudah tahu, kau memang orang yang pintar, aku paling suka berhubungan dengan orang pintar makanya orang pindar selalu banyak, menghadapi persoalan dan kesulitan Tong Kim menghela nafas. Paling tidak, enakan punya masalah dan kesulitan ketimbang sama sekali tak ada. Kenapa? Karena di dunia ini, hanya orang mati yang benar-benar tak punya masalah rindu termasuk salah satu masalah, itulah sebabnya gampang bikin orang cepat tua. Tapi, bila kau pikirkan lebih dalam, mau berpikir lebih seksama, maka kau segera akan tahu bahwa jadi orang, lebih baik masih bisa merasakan rindu daripada sama sekali tak tahu apa arti sebuah kerinduan 0D0W0. Asal ada gunung, tentu ada gua. Ada gua berbentuk besar, ada gua berbentuk kecil, ada gua yang indah, ada gua yang sangat curam dan berbahaya, ada juga gua yang bentuknya persis lubang hidung. Gua-gua semacam ini, gampang sekali dilihat dan gampang ditemukan oleh siapapun. Tapi ada juga gua yang bentuknya seperti pusar seorang gadis perawan, walaupun semua orang tahu akan keberadaannya, bukan berarti setiap orang dapat menemukan dan melihatnya secara bebas. Gua ini, bentuknya jauh lebih misterius dan rahasia ketimbang pusar seorang gadis perawan. Sesudah mengitari 6-7 buah tebing tinggi, merangkak naik di 6-7 buah dinding curam, akhirnya tibalah mereka di bawah sebuah lembah. Sekeliling lembah merupakan dinding bukit yang tinggi menjulang kewik kasa, dikelilingi jurang yang tak nampak dasarnya, persis dihadapannya merupakan dinding yang diapit puncak terjal, antara puncak yang satu lengan puncak yang lain ada selisih 4-5 kaki, hingga dilihat dari kejauhan nampak bagaikan sebuah celah. Akhirnya Tong Kim menghembuskan napas lega, bisiknya, sudah sampai di mana tanya Liu Tiang Ke. Tong Kim menuding ke atas sebuah dinding terjal di hadapannya. Semestinya kau sudah melihat sendiri bukan memang benar, Liu Tiang Ke telah melihatnya, di atas dinding yang terjal dan curam bagai matu golok terdapat segerombolan semak belukar, di balik semak keing muncul sebuah gua yang gelap. Awan putih melayang lewat di muka gua, rotan bergelantungan dan menari-nari oleh tiupan angin. Biarpun Liu Tiang Ke telah melihatnya, namun dia tak mampu menyeberang ke sana. Tiba-tiba Tong Kim bertanya, kau pernah membaca ayat syair yang membahas soal burung elang menembus pintu langit? Belum pernah dalam ayat syair. Im dikatakan, ada seorang gadis cantik sedang duduk di tepi sungai, muncul seorang lelaki hidung belang, walaupun si hidung belang dapat melihat gadis Im secara jelas, sayang tak ada kendaraan untuk menyeberang ke tepi seberang. Nah, gua tersebut persis seperti kisah gadis cantik itu dan aku adalah si hidung belang kau hanya minta aku membawamu kemari, sekarang aku telah membawamu kemari kata Tong Kim sambil tertawa. Tak disangka ternyata kau terhitung orang yang berpendidikan. Tidak berani Liu Tiang Ke melirik jurang dihadapannya sekejap, kemudian katanya lagi dengan suara hambar, jika seorang terpelajar jatuh ke dalam jurang dari atas tebing sini, kira-kira sama mampusnya tidak dengan orang yang sama sekali tidak terpelajar. Telajar Tong Kim tak sanggup tertawa, bahkan berbicara pun tak mampu, mendadak dia jongkok dan membuka sebuah batu cadas yang berada di atas dinding tebing curam, dari balik batu seketika menyembur keluar seutas tali baja yang sangat kuat, di ujung tali baja itu terdapat sebuah pengait yang sangat kuat. Ti ingat pengait itu segera menempak ke depan dan menancap kuat-kuat di atas dinding tebing seberang, maka segera terbentuklah dua utas tali kawat yang berfungsi sebagai jembatan penyeberang. Silaukan ujar Tong Kim kemudian sambil membungkuk hormat orang terpelajar silahkan jalan duluan sahut Liu Tiang Kai. Aku harus menemanimu berubah hebat paras muka Tong Kim. Bukan cuma menemani, kau harus berjalan duluan, jadi, seandainya jatuh ke jurang, orang terpelajar jatuh duluan bila siang si hujan tahu kalau aku yang membawamu kemari, aku bakal dibunuh olehnya seru Tong Kim hampir menangis. Rasanya jauh lebih baik begitu ketimbang mati duluan di dasar jurang, ingat. Nyawa itu sangat berharga, lebih baik hidup semenit lebih lama daripada mati semenit lebih cepat, lagi pula, siapa tahu aku punya akal agar kau tidak dibunuh olehnya. Sungguh aku ini termasuk orang yang belum pernah makan bangku sekolahan, tapi biasanya, orang bodoh macam aku lebih suka bicara kenyataan Tong Kim menghela nafas panjang, Gumamnya kemudian sambil tertawa geli, aai, ternyata jadi orang terpelajar yang banyak membaca pun bukan satu kejadian yang baik. Tali kawat baja itu sangat licin, sementara angin gunung berhembus sangat kencang dan kuat, jika berjalan di depan, sedikit kurang hati-hati saja bisa berakibat jatuh mampus di dasar jurang. Bila seseorang terjatuh ke dasar jurang, bisa dipastikan tubuhnya akan berubah jadi cacahan daging. Untung saja selisih jarak antara kedua tebing itu tidak terlampau jauh, baru saja mereka menyeberang, terdengar seseorang telah menegur sambil tertawa, pejamkan mati kalian, aku sedang mandi mulut gua itu sangat dalam, suasana di dalam sana nampak gelap gulita, tapi begitu tiba di dalam, tampak cahaya lentera menerangi sekeliling tempat itu. Cahaya lampu berwarna merah, sangat lembut, hangat dan niyempersona. Nada suara orang yang berbicara lebih lembut, lebih hangat dan lebih niyempersona ketimbang cahaya lentera itu. Liu Tiangke sama sekali tidak pejamkan matanya, satu kejadian yang aneh bila dia betul-betul mau pejamkan matanya. Setelah menelusuri lorong yang panjang, suasana di depan matel jauh lebih lebar dan terbuka, mereka seolah-olah telah tiba di kahyangan, bahkan lempat yang jauh lebih indah dan menawan ketimbang kahyangan. Di balik sebuah tirai tipis, terlihat sebuah kolam air panas yang dikelilingi pagar kayu berwarna putih. Seseorang berada di dalam kolam air panas, yang terlihat hanya kepalanya. Rambut panjangnya yang berwarna hitam mengapung di atas permukaan air, membuat wajahnya nampak cantik bagaikan bunga, kulitnya putih dan halus sangat menggoda hati. Sayang air di dalam kolam bukan air jernih. Liu Tiangke menghela napas panjang, dia tahu, bagian bawah tubuh yang berada di dalam air pasti lebih menggoda dan menggetarkan hati. Siang si hujan dengan sepasang matanya yang bening, indah dan menggoda, sedang mengawasi sepasang matanya, dia seperti tertawa tidak tertawa, genit, nakal, menantang, tapi merangsang, nada suaranya merdu, bagaikan kicauan burung nuri. Bukankah kusuruh kau masuk dengan matah, terpejam tegurnya? Benar kau tahu, saat ini aku sedang mandi justru karena mendengar kau sedang mandi, maka aku semakin enggan untuk pejamkan matu sahut Liu Tiangke sambil tertawa. Nyonya rindu menghela napas panjang. Tampaknya, selain tidak menurut, kau terhitung orang yang sangat tak jujur. Tapi aku selalu berbicara jujur kau tidak khawatir kucukil sepasang matamu kehilangan batok kepala saja tidak takut, apalagi cuma sepasang matu jadi kau tak takut mati-takut mati. Kenapa harus takut mati? Kehidupan manusia di dalam dunia bagaikan sebuah dharma wisata, manusia tak lebih hanya tamu yang mampir minum, kalau kelahiran disambut dengan kegembiraan, kenapa mati dihantar dengan ketakutan? Oha, rupanya kau pun termasuk seorang terpelajar nyonya rindu tersenyum. Liu Tiangke ikut tersenyum. Orang kuno bilang, bisa mati setelah melihat matahari senja, tak ada yang perlu disesalkan. Begitu juga dengan aku, asal dapat melihat hujin, biar harus mati pun, aku tak akan menyesal bukankah sekarang kau telah melihat ku tegurnyonya rindu sambil mengerling genit. Yee, apa yang selalu diimpikan, apa yang selalu didamakan, akhirnya terkabul juga sekarang, bukankah kau sudah boleh mati belum, belum bisa kau belum puas melihat ku bukan saja belum puas, bagian tubuhmu yang terlihat pun belum cukup banyak nyonya rindu mendelik besar, dia seperti tak paham dengan perkara itu. Liu Tiangke balas menatapnya, Sorot matanya seolah-olah ingin menyingkap air yang menggenangi tubuh perempuan itu dan melihat dengan seksama bagian tubuh yang tersembunyi di balik air itu. Apa yang dapat kulihat sekarang, tak lebih hanya sebagian kecil dari tubuhmu, sebagian besar lainnya sama sekali belum kelihatan seberapa banyak yang ingin kau lihat semuanya paras muka siang si hujin bersemu merah, dia kelihatan agak jengah, serunya, besar amat ambisimu lelaki tanpa ambisi, sesungguhnya tidak pantas disebut seorang lelaki sejati, seorang lelaki tulen dengan sepasang matanya yang membetut sukma, kembali siang si hujin menatap pemuda itu tanpa berkedip, katanya kemudian. Kau belum termasuk seorang lelaki yang baik selamanya aku memang bukan lelaki baik tapi kau memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan lelaki lain rasanya perbedaan itu tidak sedikit aku suka sekali dengan lelaki yang berbeda bisik siang si hujin lembut. Hampir semua wanita di kolong langit senang dengan lelaki yang berbeda dengan kebanyakan lelaki lain keluar tiba-tiba siang si hujin menghardik. Liu Tiang Kei sama sekali tidak keluar. Dia tahu, siang si hujin bukan menyuruh dia yang keluar dari situ, seharusnya Tong Kim yang keluar dari tempat tersebut. Benar saja, Tong Kim segera keluar dari situ, keluar sambil tejamkan matanya rapat-rapat, pada hakikatnya dia belum pernah membuka matanya, walau hanya sekejap saja. Kelihatannya dia adalah seorang lelaki yang sangat penurut sindir Liu Tiang Kei sambil tertawa. Dia tak akan berani membangkang itulah sebabnya dia terpaksa harus keluar, sedang aku, tetap tinggal di sini. Kau wanita memang tidak senang dengan lelaki yang kelewat penurut, tapi kau, dengan ujung matanya dia mengerling Liu Tiang Kei sekejap, lalu terusnya dengan nada genit, tapi kau pun tak lebih hanya seorang lelaki dungu, ngapain kau hanya berdiri melulu di situ. Memangnya keberanianmu hanya begitu saja Liu Tiang Kei tidak menjawab. Dia menggunakan tindakan untuk menjawab ejekan tersebut. Lelaki yang lak banyak tingkah, lelaki yang beraninya hanya mematung termasuk lelaki yang tak disukai kaum wanita. Tiba-tiba dia berjalan mendekati kelamai panas, kemudian mulai melepaskan sepatunya. Siang Si Hu Jain terbelalak lebar, seperti amat terkejut dengan perlakuan pemuda itu, jeritnya, kau berani terjun kemari Liu Tiang Kei sudah mulai melucuti pakaiannya. Bukankah kau sudah tahu siapakah aku? Kau tidak khawatir kubunuh teriak Siang Si Hu Jain lagi. Liu Tiang Kei sama sekali tak bicara, dia sudah tak sempat untuk menjawab. Apakah kau tidak melihat sesuatu yang beda, sesuatu yang istimewa dengan air kolam ini? Kembali Siang Si Hu Jain berteriak. Liu Tiang Kei sama sekali tidak memperhatikan. Yang dia perhatikan sekarang bukan air dalam kolam im, sorot matanya tak pernah bergeser dari pandangan matu Siang Si Hu Jain. Aku telah mencampurkan sejenis obat yang khusus dalam air kolam ini kembali Siang Si Hu Jain berseru, Selain aku, siapapun yang berani terjun ke sini baka mati Liu Tiang Kei tidak menggubris, dia sudah terjun ke dalam kolam. Biur, percikan bunga air memancar keempat penjuru. Tampaknya kau memang tak takut mampus Siang Si Hu Jain menghela nafas panjang, banyak lelaki yang mengatakan berani mati demi aku, tapi lelaki yang benar-benar membuktikan berani mati demi aku ternyata hanya kau seorang, dia tak melanjutkan kembali kata-katanya, dia memang tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Sebab bibirnya saat itu sudah tak sanggup mengeluarkan suara. Untuk menaklukan seorang wanita, hanya ada satu macam care yang bisa digunakan. Care yang digunakan Liu Tiang Kei saat ini kebetulan sekali adalah care tersebut. Manusia, belum tentu akan tertawa bila dia berada dalam suasana gembira, merintih pun belum tentu dikeluarkan bila dia sedang menderita. Suara rintihan sudah tak kedengaran sekarang, yang tersisa hanya dengusan nafas yang terengah-engah, dengusan nafas yang sangat membetut sukma. Riak ombak yang begitu keras dan kencang dalam kolam air tadi, perlahan-lahan berubah jadi tenang kembali. Siang Si Hu Jin menghembuskan nafas perlahan, katanya, orang bilang keberanianmu seperti langit, kenyataannya nyalimu jauh lebih hebat dari langit Liu Tiang Kei tejamkan matanya, dia sudah tak punya tenaga untuk menjawab, dia sudah kehabisan tenaga. Kembali Siang Si Hu Jin berkata, padahal, sedari awal aku sudah tahu, kedatanganmu kali ini bukan lantaran ingin mencari aku, kedatanganmu pasti mempunyai tujuan lain perempuan, bukan saja lebih suka bicara, bahkan dalam kondisi seperti ini, daya tahan tubuhnya selalu lebih segar ketimbang orang lelaki. Maka dia pun berkata lebih lanjut, entap mengapa, ternyata aku tak tega membunuhmu, aku tahu mengapa begitu, sebab aku adalah lelaki yang lain daripada yang lain, kata Liu Tiang Kei tiba-tiba sambil tertawa. Siang Si Hu Jin menghela nafas panjang, dia tidak menyangkal. Itulah sebabnya dalam air kolam tak ada racunnya sambung Liu Tiang Kei. Ternyata Siang Si Hu Jin pun tidak menyangkal. Bila ingin membunuhmu, aku masih mempunyai banyak care yang lain yaa, aku percaya Liu Tiang Kei menghela nafas, bila seorang wanita benar-benar menginginkan kematian seorang pria, dia memang mempunyai banyak care untuk melakukannya, maka dari itu, lebih baik cepatlah berterus terang kepadaku, sebetulnya mau apa kau datang kemari sekarang, kau sudah tega untuk membunuhku, hanya lelaki segar yang terhitung seorang lelaki lain daripada yang lain kata Siang Si Hu Jin hambar. Jadi aku sudah tak segar perempuan pun sama seperti lelaki, mereka pun senang yang baru bosan yang lama perkataan Siang Si Hu Jin sangat lembut. Sayang kau telah melupakan sesuatu Liu Tiang Kei menghela nafas ringan. Oh yaa ada sementara lelaki sama seperti kaum wanita, jika dia benar-benar menginginkan kematian seorang wanita, dia pun mempunyai banyak care yang lain itu mah tergantung perempuan macam apa yang sedang dihadapi kata Siang Si Hu Jin sambil tertawa genit. Perempuan macam apapun sama saja termasuk perempuan macam aku tanya Siang Si Hu Jin semakin genit. Terhadap kau, sebetulnya hanya ada satu care saja, sayang, dengan care sederhana pun sudah akan berhasil, jadi aku hanya butuh sebuah care ini saja. Kenapa tidak kau cobakan kepadaku? Sudah kucoba suara tertawa Siang Si Hu Jin mulai dipaksakan, menurut kau, berhasil tidak caramu itu. Tentu saja berhasil care apa yang telah kau gunakan tak tahan Siang Si Hu Jin bertanya. Sebetulnya dalam air kolam ini tak ada racunnya, tapi sekarang telah beracun kau, jerit Siang Si Hu Jin, tiba-tiba suaranya jadi kaku. Tentu saja sebelum meracuni air kolam ini, aku telah menelan obat penawarnya lebih dahulu. Sejak kapan kau meracuni air kolam ini? Tanya Siang Si Hu Jin, tampaknya dia masih belum percaya. Racun itu ku sembunyikan di dalam kuku jari tanganku. Sewaktu terjun ke air, racun pun secara otomatis membaur di air obat penawar racunnya. Aku menelan obat penawar racun itu ketika sedang melucuti pakaianku. Aku tahu lelaki yang sedang melepaskan pakaian tidak bagus dilihat. Oleh karena itu ketika seorang lelaki sedang melepaskan pakaiannya, tak mungkin kaum wanita akan memperhatikannya setelah tersenyum. Kembali lanjutnya, sebelum melakukan segala tindakan, aku selalu mempersiapkannya terlebih dulu dengan seksama berubah hebat paras muka Siang Si Hu Jin. Tiba-tiba dia berenang mendekat, dengan sepuluh jari tangannya yang tajam dia mencekik tenggorokan liuti yang ke. Saat itulah dia baru tahu, ternyata perkataan dari liuti yang ke bukan cuma gertak sambal karena dia jumpai badannya secara tiba-tiba jadi lemas, tangannya juga lemas, seluruh kekuatan tubuh yang dimilikinya mendadak hilang lenyap tak berbekas. Dengan satu gerakan yang sangat tenteng liuti yang ke cengkeram pergelangan tangannya, lalu berkata pelan, orang lelaki pun bisa senang yang baru muak dengan yang lama, kini kau sudah bukan barang baru, jadi lebih baik berbicara lah dengan lebih jujur kau, kau benar-benar tega membunuhku tanya siang si hujin dengan wajah berubah. Sebetulnya aku tak tega liuti yang ke menghela nafas. Perkataan itu belum selesai diucapkan, dia sudah menotok tiga buah jalan darah di tubuh siang si hujin, menotok persis di atas payudara yang besar lagi montok. Pekerjaan berikut menjadi jauh lebih sederhana dan gampang. Pintu rahasia terletak di atas dinding tebing persis di belakang sebuah permadani persia yang sangat besar, pintu yang konon seberat ribuan kati ternyata tidak mencapai 500 kati, kunci gembokan pun tidak terlampau sulit untuk membukanya. Pada dasarnya liuti yang ke memang memiliki serasang tangan yang terampil. Setibanya di luar, walaupun Tong Kim sudah melarikan diri hingga tak nampak batang hidungnya, jembatan kawat masih terpasang di tempatnya seperti semula. Semua pekerjaan benar-benar terlaksana secara gampang dan amat lancar. Mungkin orang lain akan mengira keberhasilan yang bisa dicapai secara gampang dan lancar lantaran nasibnya yang lagi mujur, liuti yang ke pribadi sama sekali tidak berpendapat begitu. Seseorang, bila care yang digunakan tepat, sesulit apapun persoalan yang sedang dihadapi, pasti bisa diselesaikan secara mudah dan lancar. Care atau sistem kerjanya memang sama sekali berbeda dibandingkan care kerja orang lain. Rumah makan yang menurut rencana dibangun untuk direbohkan kembali, hingga kini masih berdiri utuh dan kokoh, rombongan manusia yang menurut rencana siap ke situ untuk membongkar bangunan, kini sudah mati tiga dan kabur tiga orang. Banyak sekali peristiwa di dunia ini memang demikian keadaannya, suatu rancangan rencana yang seharusnya mulas, sempurna dan mustahil bisa gagal, ternyata mengalami kegagalan total. Sesuatu rancangan yang seharusnya banyak kerintangan dan kesulitan, dalam kenyataan justru berhasil dilaksanakan dengan gampang, lancar dan sempurna. Berhasil atau gagal memang tak bisa ditentukan dengan suatu teori titik no rumus yang pasti, oleh sebab itu jadi manusia lebih baik jangan memandang terlalu serius terhadap segala persoalan yang dihadapi. Lampu lentera masih menerangi seluruh ruangan rumah makan, dan penghuninya juga masih menunggu di sana dalam jumlah yang lengkap. Sekarang hari belum terang tanah, sebelum Fajar menyingsing mereka MK akan berani pergi dari situ. Ternyata orang itu belum mampus, ternyata dia datang lagi nona-nona berdandan menur itu memandang dengan metel, terbelalak lebar, mengawasi pemuda itu tanpa berkedip, kini semua orang Sudali tahu, dia memang seorang pemuda yang hebat dan berkemampuan luar biasa. Arak masih berada di atas meja. Liu Tiangke duduk di atas bangku dengan santainya, sekarang memang sudah tiba waktu baginya untuk minum dua cawan arak secara relaks dan santai. Baru saja dia akan menuang arak ke dalam cawannya, seorang nona bermata besar dan tampaknya paling cerdik di antara kumpulan cewek itu sudah berjalan mendekat dengan langkah yang lemah gemulai, sambil tertawa dia menyapa, Baguskah si rindu bagus? Bagus sekali sambil tertawa nona im tarik napas kuat-kuat agar payudaranya yang sudah gede menonjol semakin besar, katanya memperkenalkan diri, aku bernama Jigi, berkenan, aku pun sangat bagus betul, kau memang bagus Liu Tiangke tertawa, sayang kau berkenan, Jigi, denganku, bukan berarti aku pun berkenan kepadamu. Kenapa tanya si nona berkenan sambil mengerling genit? Karena isi dalam buntalanku ini bukan emas murni, bukan juga intan permata atau mutu manikam. Jigi sama sekali tidak memperlihatkan perasaan kecewanya, masih tertawa genit, ujam ya, aku tidak menginginkan emas atau intan atau mutu manikam, aku hanya menginginkankah sayang sekali orang itu sudah kubucing untuk kunik mati sendiri, perkataan itu muncul dari luar pintu ruangan. Ketika Jigi berpaling, dia jumpai seorang wanita yang sangat cantik tapi angkuh bagaikan burung merah telah muncul di hadapannya dan sedang berjalan mendekat. Ternyata yang muncul adalah Hong Lan Kun. Berada di hadapannya, tiba-tiba Jigi merasa diri sendiri bagaikan seekor ayam kampung, terpaksa dia menghelana pasraya bergumam, sungguh tak nyana lelaki pun ada yang bekerja seperti kami. Ternyata dia pun bisa dibucing orang liuti yang keik ikut menghelana pas panjang. Mungkin apa yang kulakukan sekarang masih kalah jauh dibandingkan dirimu tetapi aku amat suka manusia macam kau ujar Jigi lagi sambil tertawa genit. Bila ada waktu senggang, aku pun bersedia membucingmu untuk beberapa hari sambil tertawa cekikian. Dia menolong wajah liuti yang keik kemudian sambil mengajak rekan-rekan lainnya. Ia berseru, keihatannya kita sudah kehilangan transaksi di tempat ini. Lebih baik pulang tidur. Liuti yang keik mengawasi bayangan tubuh mereka hingga lenyap di kejauhan sana, dia seperti merasa berat hati membiarkan gadis-gadis itu berlalu begitu saja. Sementara itu Hong Lan Kun sudah mengambil tempat duduk, sambil menatapnya dia menegur dengan nada ketus, kau masih berat hati membiarkan mereka pergi. Hai, aku memang seorang lelaki romantis liuti yang keik menghela nafas panjang. Kau, dasar kau bukan manusia seru Hong Lan Kun sengit sambil menggigit bibir. Untung sekali banyak cewek justru suka dengan lelaki yang bukan manusia cewek-cewek itu pasti bukan manusia bagaimana dengan kau sendiri. Hong Lan Kun menghela nafas panjang, katanya lembut tampaknya sebentar lagi aku pun akan berubah jadi perempuan bukan manusia dalam sekejap. Metodiat telah berubah 180 derajat, dari seekor burung merak yang angkuh berubah jadi seekor burung merpati yang jinek dan penurut. Menghadapi perempuan ini, tampaknya liuti yang ke telah menggunakan care yang amat tepat. Ada sementara wanita memang persis seperti buah yang dilindungi cangkang tebal dan keras, kita harus menghancurkan cangkang kerasnya lebih dulu sebelum dapat menikmati isinya yang lembut tapi gurih. Sekarang, dia seperti buah yang cangkang kerasnya sudah hancur, yang tersisa hanyalah hati yang lembut dan halus. Liuti yang ke mengawasinya, tiba-tiba dalam hati kecilnya muncul satu perasaan kemenangan, menang karena berhasil menaklukan sesuatu yang amat sulit, perasaan semacam ini terasa begitu nikmat dan mengembirakan, belum pernah dia rasakan perasaan nikmat seperti ini. Tanpa terasa sikapnya juga ikut berubah jadi lebih halus, lembut dan hangat. Terhadap seorang wanita yang berhasil ditaklukan, dia sudah tak perlu menggunakan kekerasan lagi, dia ulurkan tangannya dan menarik tangan perempuan itu dengan halus, bisiknya, padahal aku pun tahu, kau memang selalu amat baik kepada ku kau, kau benar-benar tahu Hong Lan Kun menundukkan kepalanya. Aku pun tahu, rencanamu sangat bagus tapi, tapi kau tidak melakukan sesuai dengan rencanaku. Yee, aku termasuk orang yang tak sabaran, aku selalu lebih senang menggunakan kere yang lebih langsung Hong Lan Kun angkat kepalanya, memandang pemuda itu dengan agak termangu, dari balik matanya yang indah terpancar perasaan khawatir serta perhatian yang amat tebal. Tapi aku beranggapan, kere yang kau gunakan kelewat bahaya, kelewat nyerempet bahaya Liu Tiang Kek tertawa. Bagaimanapun juga, sekarang aku telah berhasil melakukannya sungguh cahaya terang memancar keluar dari balik mati Hong Ilan Kun. Ehem barang itu sudah kau dapatkan Liu Tiang Kek segera menunjuk buntalan yang diletakkan di atas meja. Hong Lan Kun memandangnya agak termangu, entah senang entah kagum, tanpa sadar dia pegang tangan pemuda dengan dua belah tangannya lalu menempelkan tangan itu di atas pipinya sembari berbisik. Sekarang aku baru tahu, bukan saja kau adalah lelaki sejati bahkan seorang lelaki yang luar biasa Liu Tiang Kek teramat gembira, bagaimanapun macam lelaki itu, mereka pasti akan sama girangnya jika mendengar ungkapan perasaan semacam ini. Tak tahan sahurnya sambil tertawa, padahal aku bukan seseorang yang kelewat luar biasa, hanya, perkataan itu belum selesai diungkap, mungkin selamanya tak akan terungkap lagi. Pada saat itulah tiba-tiba Hong Lan Kun menjepit tangannya dengan kedua belah tangan, ujung jarinya mencengkeram urat nadinya lalu sambil memelintir dan membanting, dia gunakan ilmu bulat gaya mongolia untuk membanting tubuh pemuda itu ke depan. Seluruh badan Liu Tiang Kek segera terangkat ke tengah udara kemudian berbalik dan seperti seekor ikan mampus, jatuh terbanting ke lantai, jatuh terlentang dengan kaki terentang ke udara. Menyusul kemudian dengan satu gerakan kilat Hong Lan Kun menotok jalan darah di atas tulang punggung pemuda itu, ejeknya sinis, tentu saja kau bukan lelaki yang luar biasa, karena kau tak lebih hanya seekor anjing gila Liu Tiang Kek tak mampu berkata lagi. Kau anggap dengan Kek begitu menghadapi aku maka aku akan takluk kembali. Hong Lan Kun tertawa dingin, aku beritahu, kau keliru besar, barang siapa berani mengebuk aku satu kali, aku harus balas mengebuknya sepuluh kali entah dari mana dia dapatkan papan kayu, dengan gemas dan penuh rasa sakit hati dia menghajar pantat Liu Tiang Kek berulang kali, tidak kurang tidak lebih dia benar-benar menghajarnya dengan tiga puluh kali gebukan. Dalam keadaan begini, terpaksa Liu Tiang Kek harus terima nasib. Dengan susah payah dia menahan sakit, akhirnya Hong Lan Kun selesai juga mengebuknya. Kali ini, aku hanya ingin memberi sedikit pelajaran kepadamu, agar lain hari kau jangan seenaknya pandang rendah kaum wanita dia sambar buntalan yang ada di meja dan berkata lebih jauh, barang ini ku bawa pergi, aku harap nasibmu tidak terlampau jelek, jangan sampai Ciu Heng Po. Dan Tong Kim muncul lagi di sini untuk membuat perhitungan dengan muh hidangan yang telah disiapkan dengan susah payah, tiba-tiba saja berpindah ke mulut orang lain. Mendengar langkah kakinya semakin menjauh, Liu Tiang Kek tak dapat melukiskan bagaimana perasaan hatinya saat ini. Dia bukannya tak mampu buka mulut, tapi sekarang, kau suruh dia berkata apa lagi? Perempuan, hei! Liu Tiang Kek menghela nafas panjang, mendadak dia sadar, ternyata perempuan ini memang tak seharusnya disakiti. Sayang dia sudah kelewat banyak menyakiti kaum wanita. Sekarang, seandainya Nyonya rindu benar-benar muncul di situ, nasib tragis yang menimpa dirinya benar-benar tak terbayang dengan kata apapun. Bukan hanya perempuan itu, masih ada Tem Et Hwi, Tia Tho Sio, Tong Kim. Orang-orang itu pasti mempunyai care yang berbeda dalam menyiksa dan membuat derita orang lain. Kini, Liu Tiang Kek hanya bisa duduk bersandar di atas bangku, menanti. Keadaannya kini sudah tak mirip dengan anjing gila, boleh digelang dia lebih mirip dengan seekor anjing mati. Entah berapa lama sudah lewat, seolah-olah sudah menunggu beribu-ribu tahun lamanya. Fajar baru menyingsing, untung saja sejak awal para pelayan dan gerombolan cewek menor itu sudah kabur dari. Situ, kalau tidak, sekalipun dia bisa bangkit berdiri, malunya pasti bukan kepalang.